Jangan pernah update CapCup PC kamu ke versi terbaru, ya betul banget, jika kamu pengguna gratisan tentunya. Kenapa? Karena pada update kali ini, fitur yang sangat OP, overpower akan menjadi pro alias berbayar, jadi sangat tidak disarankan untuk update. Pada updatean keberapa jangan di update bang? Pada versi 4.1, itu sudah berubah jadi pro, jadi kalau kamu mau update cukup sampai 4.0 saja, dan kamu bisa cek versi CapCup PC kamu seperti ini. Kalian buka CapCup PC, kemudian pada setting di atas, kalian klik dan disini sudah ada, terlihat versi 4.1 di bagian sini. Dan ini dia, 4 fitur OP yang sudah saya rangkum dan sudah berubah menjadi pro pada update sekarang. Dan nomor 4, paling sering dipakai bagi konten kreator. Yang pertama, Auto Remover. Di sini saya mempunyai satu video yang akan kita hapus background-nya. Klik dahulu dari video tersebut, kemudian kita pilih pada video dan pergi ke remove background, kemudian kalian klik di auto remove all. Untuk sekarang, dia sudah berubah menjadi pro. Oke, di sini sudah hilang dari background-nya, dan tentunya untuk stroke-nya dia akan pindah ke bagian sini. Dan kita bisa menambahkan dari stroke tersebut, di sini ada paper stroke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan di sini ada pilihan tujuh dari efek stroke untuk removal auto-nya. Kita akan coba yang bagian ini. Ini adalah contoh dari paper stroke yang terdapat pada efek auto removal yang terbaru. Yang kedua, split scene. Oke, untuk kali ini adalah split scene di mana ada sebuah video yang akan kita potong-potong menjadi potongan yang pendek-pendek. Tetapi potongan ini, dia akan terpotong sesuai dengan video sebelumnya, atau potongan ini akan sesuai dengan editing sebelumnya. Caranya kita klik seperti ini, kemudian kalian klik ini. Di sini videonya sudah terpotong-potong, dan potongan ini sudah sesuai atau seperti dari editan sebelumnya. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan berapa detik terpotong, tapi ini sudah terpotong sesuai dari video aslinya. Yang ketiga, auto-lirik. Setor ini cukup berguna bagi kalian yang suka bikin over-lirik. Karena di sini kita akan menggunakan auto-lirik. Di sini kita pergi ke caption, kemudian di sini di auto-lirik. Di sini karena lagunya menggunakan bahasa Indonesia dari Komang, kita pilih Indonesia. Kemudian di sini generate. Oke, di sini sudah ter-generate dari auto-liriknya. Seperti ini. Oke, seperti itu. Dan ini sudah menjadi pro, dan bukan lagi free. Seperti yang dilihat, di sini generatenya tinggal 5 lagi. Setelah itu harus join untuk pro. Yang keempat, auto-caption. Oke, dan di sini adalah fitur yang sering kalian gunakan, yaitu auto-caption. Kalian pergi ke caption, dan di sini pilih yang auto-caption. Dan biasanya kita gunakan ini gratis, tapi sekarang sudah menjadi pro. Dan di sini sudah terlihat, generate saya tinggal 5 kali lagi. Dan kebetulan ini video sampelnya adalah video saja, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kita ubah dulu ke Indonesia. Di sini walaupun saya tidak menggunakan Bilingua Language, dia tetap pro. Kita generate. Oke, di sini sudah kita generate. Dan ini adalah hasil dari generate auto-caption-nya. Yang ketikan dari tulisannya. Yang ketikan dari tulisannya. Cuma itu saja, dia berubah menjadi pro. Jadi, gimana guys? Masih mau update ke versi terbaru? Ya, jika kamu merasa itu tidak seberapa, dan ingin menggunakan CapCut PC versi Pro, itu juga lebih bagus. Karena sekarang, fitur Pro juga sudah banyak yang cukup bagus, dan tentunya bisa menunjang editing daily kamu. So, nantikan video selanjutnya seputar CapCut PC hanya di channel Power Editor. Thanks sudah menonton, subscribe, share, like, and comment jika itu bermanfaat, and see you in the next video. Terima kasih sudah menonton!